Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Habsasila Buti Nuria, disini saya akan Mempresentasikan hasil wawancara saya Kepada Seseorang yang mengalami kelainan Pecernaan, yaitu Mah Sebelumnya saya akan menjelaskan Apa itu Mah Mah adalah radang akut pada lapisan Mukosa, dinding, lambung Karena makanan yang kotor Lalu radang lambung ini Dapat disebabkan oleh Peningkatan asal lambung Makan tidak teratur Dan mikroorganis dan stres Hasil wawancara saya Pada saat apa Mah kabuk Pada saat Makan tidak teratur Atau tidak tepat waktu dan terlalu banyak Mengonsumsi kopi Lalu bagaimana Anda menangani Mah Lalu narasumber tersebut Menjawab, dia minum obat Dan minum herbal seperti Membuat jamu dari kunyit dan madu Selanjutnya, bagaimana caranya Agar Mas tidak kambuh Tarasumber menjawab, bahkan dengan teratur Dan tepat waktu Tidak mengkonsumsi kopi terlalu banyak Dan tidak boleh stres Yang terakhir Apa yang dirasakan ketika Nah kambuh Tarasumber menjawab Awalnya Dia merasakan Mual di wulu hati Dan badan tidak bisa tegak Seperti ingin muntah Tetapi tidak bisa keluar Dia merasakan sedikit kusing Dan berkeringat kuning Sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Aduin Di sini saya akan Mempresentasikan hasil wawancara saya Mah adalah Radang akut pada lapisan dinding lambung Karena makanan yang kotor Radang lambung ini dapat disebabkan oleh Peningkatan asam lambung Makan tidak teratur Mikroorganisme Alkohol Dan stres Pertanyaan pertama adalah Apa penyebab yang membuat Mah Tarasumber menjawab Penyebabnya telah makan Banyak makan pedas dan asam Minum kopi dan minum teh Kebanyakan minum kopi dan minum teh Pertanyaan kedua adalah Cara menangani dan mengatasinya Karena sumber menjawab Atur pola makan Minum obat Minum air hangat Cikupin istirahat Dan menghindari makanan pedas dan asam Pertanyaan ketiga adalah Yang dirasakan saat Mah kamu Yang dirasakan adalah Nual Hilangnya selera makan Dan sakit di bulu hati Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya siapa? Azril Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faham alaikum warahmatullahi wabarakatuh Faham alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mempresentasikan Hasil Wawancara saya Terhadap Seseorang yang Mengalami Yang menderita penyakit Sebelumnya Apa sih mah itu? Mah adalah Redak aku Tapi saya muka Muka sadi mi lambung Karena makanan yang kotor Atau juga disebabkan oleh Peningkatan asam lambung Makan tidak teratur Organisme Alkohol Dan juga stres Yang saya tanyakan Yang pertama adalah Gejala dari Mah tersebut Lalu Sumber Menjawab Yang pertama adalah Nyeri Dan rasa panas Di bagian Berut bagian atas Yang kedua adalah Mual dan muntah Lalu hilang Lapsu makan Terus Perut terasa kembung Lalu yang selanjutnya Obat yang dikasih oleh dokter Karena Seorang yang mengalami Penyakit mah itu Adalah yang pertama Obat penghambat Penghambat Pompa proton Seperti Omeprazole Untuk mengurangi produksi Asam lambung Selanjutnya adalah Potasilium Antasida Dan Antibiotik Lalu Cara mencegah Penyakit mah tersebut Yang pertama Membatasi konsumsi Makanan pedas Berlemak Dan juga mengurangi Konsumsi minuman beralkohol Dan juga Yang mengandung Kavein Selanjutnya Mengelola stress dengan baik Dan yang terakhir adalah Tidak merokok Sekian menurut saya Namanya siapa? Linda Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Uliya Khayla Gunawan Dari kelas Setlas Di Pampan Di sini saya akan Mempresentasikan Hasil dari Wawon Terhadap Orang yang Menderita Mah Yang pertama Dari pengertiannya Mah Mah adalah Kadang akut pada Lapisan mukosa Binding lambung Karena makanan yang kotor Radang lambung ini Dapat disebabkan oleh Peningkatan asam lambung Makan tidak teratur Mikroorganisme Alkohol Dan stress Pertanyaan Yang saya Tanyakan Pada Narasumber Yang pertama Pada saat Apa saja Mah bisa kambur? Lalu Narasumber menjawab Ketika Telat makan Makan-makanan Pedas berlebihan Minum kopi Dan minum teh Lalu Memakan makanan Yang asam Lalu pertanyaan Kedua Cara Menanganinya Atau Mengatasinya Narasumber menjawab Mengatur pola makan Minum obat Minum air hangat Cukup istirahat Dan menghindari Makanan pedas Dan asam Lalu Pertanyaan yang terakhir Saya Tanyakan Yaitu Apa yang dirasakan Pada saat Kekambur Yang dirasakan Narasumber Yaitu Kembu Mual Bisa sampai Muntah Tilang selera makan Nyeri pada Ulu hati Sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan disini Eh Saya mau ambas Salam Paris Disini saya akan Membacakan hasil Wancara saya Dengan orang yang Menderita penyakit Yang dimana Ger ini adalah Asam lambung yang naik Ke kerongpongan Karena ke atap bawah Atau kerongpongan Dan lambung Antara kerongpongan Dan lambung Tidak menutup dengan sempurna Yang dimana Yakit ger ini Disebabkan Karena Orang tersebut Sering memakan Makanan yang pedas Dan juga asam Dan juga berminyak Sumbi gorengan Jadi Penderita tersebut Merasakan Jantung yang berdebar Kenongpongan terasa panas Muntah-muntah Sakit tenggorokan Dan susah untuk menelan Dan juga batuk-batuk Jadi Lalu untuk Mengatasi penyakit ger ini adalah Dengan Makan-makan Dengan pola yang seimbang Dan juga Dengan meminum Air pH Yang seimbang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya menanyakan Kepada Teras umber Apa saja Geja lama Nyeri Dan rasa panas Di perut bagian atas Mual dan Muntah Hilang Napsu makan Perut terasa Apa saja Obat yang diberikan dokter Kepada Seorang yang terkena Geja lama Obat Pompa Proton Seperti Omeprazol Untuk mengurangi produksi Asam labu Potasium Antasida Antibiotik Yang terakhir Apa Cara mencegah Minja lama Membatasi Mengonsumsi Makanan pedas Dan berlepak Mengurangi konsumsi Minuman beralkohol Dan berkapit Mengelola Stress dengan baik Tidak merokok Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rais Ramadhani Dari sebelah Di sini saya Sudah memancarai Tentang penyakit Mah Apa itu penyakit Mah Penyakit Mah adalah Radang akut pada lapisan Mukosa dinding Lambung Karena makanan yang kotor Grand Thesis Merupakan Radang lambung ini Dapat disebabkan Oleh Peningkatan Asam labung Makan tidak teratur Mikroorganisme Parakohol Stress Gejala lambung Terdiri dari Nyeri dan rasa panas Di perut bagian atas Yang kedua Pengal dan muntah Yang ketiga Hilang nafsu makan Yang keempat Perut rasa kembung Dan Bertanya Pengobatan sakit Mah itu Apa itu pengobatan sakit Mah dan rasumber Berkata Obat penghambat Pompa proton Seperti Omoprazole Untuk mengurangi Produksi asam labung Yang kedua Patasium Kompletif Rekid blocker Seperti Ponokratan Yang keempat Ada antasida Dan yang terakhir Ada antibiotik Untuk terakhir Untuk cara mencegahnya Yang satu Membantasi Fungsi makanan pedas Atau bernemak Yang kedua Mengurangi konsumsi Minuman berakohol Dan berpapain Yang keempat Mengolah stes Dengan baik Dan yang terakhir Tidak merokok Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Purwini Nanti Disini saya akan memaparkan Hasil wawancara saya Dengan penderitaan Sebelumnya Usus buntu itu Apasih Usus buntu Merupakan saluran usus Yang ujungnya Buntu Kemudian Saya menanyakan Beberapa pertanyaan Kepada penderitaan Yang pertama Saya bertanya Pola hidup apasih Atau pola makanan Yang kemudian Membuat penderita Menderita Penyakit usus buntu Penderita menjawab Bahwasannya Ketika ia muda Ia hobi Mengonsumsi Makanan-makanan Bermuknya Atau berlemak Ataupun makanan-makanan Yang pedas Dan tidak Atau jarang Mengonsumsi air putih Biar saya ilustrasikan Seperti ini Ini merupakan Usus buntu Ketika kita makan Makanan Yang biji-bijian Atau seperti Makanan-makanan Terus itu kan Ada biji cabainya Nah Dia akan masuk Dia akan tersumbat Kedalam usus buntu kita Nah Kemudian Ketika kita Jaran mengonsumsi Air putih Si Biji-bijian ini Dia tidak bisa Keluar Atau tidak bisa Tercerna Kemudian Kan Si biji-bijian ini Bahan organik Ketika bahan organik Terlalu lama Dan disini Maka dia akan Membusuk Ketika membusuk Dia akan mengajak Sekitarnya Untuk membuat Untuk membusuk juga Nah Kemudian Akankah terjadi Yang namanya Peradangan usus Kemudian Saya bertanya Apa saja sih Gejala Yang dirasakan oleh Penderita saat itu Penderita saat itu Menderita Sakit yang seperti Demam Kemudian Dia juga Menderita sakit Perut Yang biasanya itu Di perut bagian kanan Lalu Juga Menderita Tidak bisa Buang Tidak bisa buang Parah Makan Satu-satunya solusi Yang bisa dilakukan Yaitu Dengan Cara operasi Memang Memang Apabila Penyakit Usus buntunya Itu masih Terbilang Tidak parah Bisa dilakukan Yang namanya Mengonsumsi Antibiotik Akan tetapi 40% Penderita usus buntuh Memang apabila Tidak dilakukannya operasi Akan kembali Akan kembali Akan terjadi kembali gitu Usus buntuhnya Nah maka Kita yang masih sehat ini Apa yang perlu kita lakukan Agar kita tidak Menjadi Penderita usus buntuh Yang pertama Kita bisa Mengurangi Makanan-makanan Yang pedas Atau yang berminyak Yang kedua Ketika kita makan Makanan yang Biji-bijian Atau mungkin Seperti Biji Seperti kacang-kacangan Akan lebih baik Ketika kita Mengonsumsinya Atau Mencernanya Dengan baik Ketika kita Mengunyahnya Nah Yang ketiga Kita juga bisa Dengan cara Mengonsumsi Air putih Tentunya air putih Yang cukup Untuk tubuh kita Diusahakan Untuk tidak Meminum Air Yang Berwarna Atau yang bersoda Mungkin apabila Masih Terbilang jarang Itu tidak apa-apa Tapi apabila Terlalu sering Itu juga Akan Membuat kita Jadi tidak Sehat Mungkin Sekian yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di sini Saya akan Mempresentasikan Hasil Wawancara saya Terhadap Orang yang Terkena penyakit Khusus buntu Dia terkena Penyakit Khusus buntu Dikarenakan Kurangnya Minum Epek Samping Pas Kacau Operasi Dia Mengalami Perut Kembung Susah Buang gas Dan Hilangnya Napsu makan Gejala Awal Khusus buntu Dia Mengalami Demam Mengigil Diare Mengalami Sembelit Perut Kembung Kehilangan Napsu makan Saran dari dia Agar tidak terkena Penyakit Khusus buntu Minum air putih Yang cukup Yang cukup Memperbanyak Konsumsi Makanan Sehat Sayur Buah Dan Makanan Yang berserat Makanan Makanan Yang direkomendasikan Setelah Operasi Adalah Makanan Yang Bersetekstur Lembut Mudah Dicernah Seperti Bubur Atau Soekrim Makanan Makanan Berlemak Tinggi Seperti Gorengan Daging Hingga Susu Sebaiknya Dihindari Dikonsumsi Setelah Operasi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkenalkan Nama saya Gio Pancasir Rambani Dari K11 Bipapa Disini Saya akan Mempersentasikan Mempersentasikan Tentang Wawancara Teman saya Yang Mules Untuk penyebab Mules Teman saya Terlalu Banyak makan Dan untuk Akibatnya Terlalu banyak Makanan-makanan Yang mengandung Banyak lemak Terlalu asin Terlalu manis Terlalu pedas Untuk Kejala Awal Kejala Awal Yang dirasakannya Yaitu Sering BAB Dan Perut Terasa Ditojos Dan Sekit Perutnya Berbeda Dapat Kondisi Untuk Mengobatinya Dapat Diakuan Dengan Meminum Obat Atau Kedokter Dan Dianjurkan Saat Mules Untuk Memakan Makanan Seperti Pisang Roti Selai Dan Roti Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Muhammad Yusuf Barabani Saya disini Akan Mempresentasikan Tentang Interview Mah Apa sih Penyebab Mah Penyebabnya Antara Infeksi Cedera Konsumsi Rutin Pil Pedera Nyari Yang disebut Sebagai NSAID Dan Terlalu Banyak Meminum Alkohol Apa Penyebabnya Kamu Mah Penyebab Mah Biasanya Telat Makan Terlalu Banyak Minum Kopi Terlalu Banyak Minum Teh Dan Terlalu Banyak Minum Alkohol Bagaimana Cara Menangani Dan Mengatasinya Satu Atur Pola Makan Dua Atur Pola Minum Tiga Minum Air Hangat Dan Cukup Dan Istirahat Yang cukup Terus Menghindari Makanan Pedas Dan Yang Asam Asam Apa Apa Yang Dirasakan Ketika Sayamah Ketika Sayamah Yang Dirasakan Adalah Kembung Mual Hilangnya Napsu Makan Dan Nyari Pada Uluh Hati Sekian Dari Presentasi Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin Memperkenalkan Diri Nama Saya Rani Tia Wabarakat Dan Saya Dari 11 24 Saya Disini Akan Mempresentasikan Hasil Interview Saya Terhadap Orang Yang Terkenal Penyakit Sebuntu Apa Penyebab Beliau Terkenal Sebuntu Yang Kesatu Yaitu Penyebabnya Karena Kekurangan Karena Dia Terkenal Sebuntu Karena Dikurang Asupan Minum 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 Air Putih Selanjutnya Efek Samping Setelah Pasca Operasi Dia Mengalami Hilangnya Napsu Makan Perut Kembung Dan Susah Buang Gas Untuk Kejala Awalnya Dia Menderita Demam Dan Menggigil Hilangnya Napsu Makan Diare Mengalami Sembelit Dan Perut Kembung Nah Saya Menanyakan Apa Rekomendasi Penderita Usus Buntu Ini Nah Beliau Menyatakan Bahwa Beliau Menyatakan Bahwa Ada Masa Pemulihan Masa Pemulihan Operasi Usus Buntu Disarankan Untuk Mengonsumsi Makanan Yang Bertekstur Lembut Dan Mudah Dicerna Seperti Bubur Atau Sup Ayam Dan Lain Lain Makanan Berlemak Tinggi Seperti Gorengan Daging Keju Hingga Susu Sebaiknya Dihindari Dihindari Dikonsumsi Setelah Operasi Sarannya Minum air putih Dalam jumlah Yang cukup Bampar Banyak Makanan Yang Sehat Seperti Sayur Buah Dan Sekian Dari Interview Saya Maaf Bila Ada Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya KV Aku Tegu Santiani Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Kelainan Pencanaan Usus Buntu Usus Buntu Juga Dikenal Sebagai Appendix Medis Adalah Kondisi Medis Dimana Appendix Sebuah Struktur Kecil Yang Terletak Di Daerah Perut Bagian Bawah Di Ujung Usus Besar Meradang Dan Memang Kejala Usus Buntu Yaitu Nyerip Terut Kanan Bawah Nguang Hilang Sumakan Muntah Dan Ada Perubahan Pola Buang Air Besar Dan Demang Penyebab Usus Buntu Satu Menyumbat Oleh Tinja Hal Ini Dapat Terjadi Akibat Tinja Yang Keras Atau Akibat Adanya Sumbatan Pada Saluran Pencernaan Dua Infeksi Bakteri Infeksi Bakteri Pada Appendix Dapat Menyebabkan Peradangan Dan Pembukakan Tiga Gambuan Pemburu Darah Gambuan Pemburu Darah Yang Memasuk Appendix Dapat Mengganggu Aliran Darah Norma Appendix Yang Pada Gilirannya Bisa Menyebabkan Peradangan Dan Pembukakan Ada Faktor Resiko Yang Dapat Meningkatkan Kemungkinan Seseorang Mengalami Usus Buntu Yaitu Kegemukan Dewet Penyakit Radang Usus Dan Penyakit Menurah Seksual Sekian Presentasi dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terkenal Karena Masa Dari Kelas 14 Jadi Saya Kampung Menyikasikan Hasil Pelamatan Wacara Saya Mengenai Kelainan Penyakit 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 Diare Diare Penyakit Di mana Air Besar Yang Ecer Lebih Sering Terjadi Biasanya Ada Penyebab Penyakit Diare Yaitu Adanya Virus Dan Bagaimana Cara Mengatasi Penyakit Diare Jangan Makanan Makanan Yang Pedas Rajin Minum Air Karena Yang Menderita Penyakit Diare Biasanya Selingkali Desidrati Segera Bisa Kedokter Dan Meminum Kopan Gejala Yang Dirasakan Adalah Pestis Cair Lembek Dan Keluar Lebih Jumlah Dengan Lebih Banyak Terus Merasa Mual Dan Pusing Lemas Juga Ingin Muntah Munculnya Darah Pada Pencer Juga Keselutan Untuk Menahan Seinginan Buang Air Besar Terus Sakit Perut Dan Seram Merasa Kaus Ataupun Dehidrasi Demam Dan Juga Kekebalan Tubuhnya Pun Ikut Turun Sekian Presentasi Pengamatan Dari Penyakit Penyakit Kelainan Pada Penyakit 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 Saluran Makanan Penyakit 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 Mengalui Saluran Makanan Penyakit 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 kala makan, membatasi konsumsi susu dan menghindari mengundur alkohol dengan makan secara teratur atau kala makan yang sehat dan seimbang sekian persen kasih dari saya selanjutnya, selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Wapi Paranesti disini saya akan menceritakan tentang batu empedu batu empedu merupakan contoh gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan empedu mengandung terlalu banyak kolesterol dan limbah sisa metabolisme gangguan ini juga dapat terjadi jika pesan empedu mengalami hambatan gejala pada batu empedu meliputi miripolik, radang kantung dan saluran empedu ikterus atau gelidik penyakit kulit adapun faktor restrikel terjadi di batu empedu bisa terjadi pada seseorang dengan kondisi badan yang terlalu gemuk berusia lebih dari 40 tahun perempuan usia subur tidak mampu memecahkan dan menyerap makanan berlemang sering buang angin batuk yang terdapat di dalam kantung empedu bisa menyebabkan nyeri hebat di bagian perut kanan atas kondisi ini dapat diatasi dengan obat-obatan hingga operasi sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya marah madina dari 11.4 disini saya akan menjelaskan mengenai penyakit dalam sistem percinaan manusia disini saya akan membahas mengenai mah mah adalah radang akut pada lapisan mukosa dinding lambung karena makanan yang kotor radang lambung ini dapat disebabkan oleh peningkatan asam lambung maka tidak teratur mikroorganisme alkohol dan stress disini saya akan membahas tentang kasus mah pada saya sendiri yang pernah saya alami mah terjadi pada saat terlambat makan gejala mah yaitu rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung akibat sebuah kondisi yang menyebabkan dan mahkamu yang pernah saya alami yaitu yang pertama terlalu banyak makan daging mie instan makanan pedas buah asam soda dan makanan yang tinggi lemak ciri-ciri mahkamu yang pernah saya alami yaitu nyari umum hati sakit perut di bagian atas perut kembung perut terasa tidak nyaman setelah makan sering bersendawa atau gendut mulut terasa asam atau pahit terasa mual atau ingin muti cara mengatasi mah yang selanjutnya yaitu atur pola makanan yang sehat ubah kebiasaannya kolera stres cukup istirahat konsumsi makanan di rumah fermentasi kurangi makanan yang pedas dan yang asam sekian yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Liza Ramli disini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan mengenai penyakit usus buntu baik sebelum itu izinkan saya menyampaikan kutipan dari dokter ternama yaitu dokter yang baik mengobati penyakit dan dokter yang hebat mengobati pasien yang memidah penyakit oleh Dilya Hosler dan teman-teman semua ada yang tau gak sih apa itu usus buntu? nah usus buntu adalah kondisi ketika appendix atau sebuah kantung yang merupakan bagian dari usus besar yang terletak di sisi bagian kanan bawah mengalami peradangan dan pengalaman kasih tetangga saya beliau memiliki tanda-tanda seperti sakit perut di bagian kanan bawah mual dan mentah kehilangan asumakan sering buang air kecil dan tentunya demam dan penyebab beliau terkena penyakit usus buntu tentunya makanan pedas atau biji-bijian karena biji-bijian tidak bisa dicerna oleh karena itu penyumbatan yang terjadi di lapisan usus buntu terdapat bakteri yang berkembang biak dengan cepat menyebabkan appendix menjadi meradang bengkak dan penuh nanah solusi dari penyumbatan beliau dengan cara pembedahan atau operasi dan juga beliau mengkonsumsi makanan yang berserat karena memudahkan proses pembuangan tinja selanjutnya beliau minum air yang cukup untuk memaksimalkan kinerja usus dalam mencerna makanan dan beliau juga mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik seperti kimchi pisang apel dan bawang putih baik mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rafi Ramdhani dari kelas 11 Bipampat disini saya akan mempresentasikan yang berjudul Mag yang memacarai Sili Angraim karena dia mempunyai penyakit Mag Mag adalah radang akut pada lapisan mukosa yang dinding lambung karena makanan yang kotor radang lambung ini dapat disebabkan oleh peningkatan asam lambung makan tidak teratur mikroorganisme alkohol stres Mag Kambu pada saat telat makan makan makanan yang pedas minum kopi minum teh dan makan makanan asam cara mengatasinya adalah atur pola makan minum obat mag minum air hangat cukup isirat dan menghindari makanan-makanan pedas dan asam yang dirasakan saat Mag Kambu adalah kembung mual hilang selera makanan dan nuairi pada ulu hati sekian dari presentasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mempresentasikan hasil kewawancara saya mau wawancarai diri sendiri karena saya mempunyai penyakit mah radang akut pada lapisan mikosa dinding lambung karena makanan yang kotor radang lambung ini dapat disebabkan oleh peningkatan asam lambung makan tidak teratur mikroorganisme alkohol dan stres pertanyaannya mah Kambu pada saat saya telat makan makan makanan yang pedas minum kopi minum teh dan juga seringkali makan yang terlalu banyak dan yang kedua adalah cara mengatasinya ketika saya mah saya mengatasinya dengan cara mengatur pola makan minum obat mah minum air hangat dan menghindari makanan-makanan pedas dan asam dan yang ketiga apa yang dirasakan saat saya mah saya merasakan mual hilang selera makan menyeri pada ulu hati dan kadang juga sakit di bagian dada itu saja presentasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Pak Hedudika Abdul Yadi dari kelas 11 saya disini akan menjelaskan diare teman saya sedang mengalami diare jadi disini saya akan menjelaskannya secara umum diare infeksi mikroorganisme yang menyebabkan penyerapan air di calon di calon kurang sehingga fesis cepat keluar fesis menjadi lembek atau cair paling sedikit tiga kali dalam sehari penyebabnya buang air besar yang air cair lebih sering terjadi dari biasanya diare biasanya disebabkan oleh virus atau terkadang makanan yang terkontaminasi jarang sekali menjadi tanda gangguan lain seperti penyakit redang usus atau sindrom iritasi usus cara penyembuhannya perawatan mandiri atau mengganti cairan yang hilang dengan cairan hidrasi oral atau ORS dapat membantu menjaga dehidrasi obat anti anti diare seperti loperamide dan juga dapat membantu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Padli Ahmad Paujan disini saya akan menceritakan penyakit yang dialami teman saya yaitu penyakit khusus buntuk gejala awal yang dirasakan teman saya adalah sakit perut pada umumnya biasa tapi makin lama dibiarkan rasa sakitnya malah makin sakit perut ditekan ditekuk juga makin sakit munculnya penyakit khusus buntuk pada teman saya ini disebabkan karena jarangnya minum air putih dan kebanyakan minum-minuman berperisa makan yang tidak teratur kadang satu hari tidak makan nasi dan yang terakhir dia sering jajan makanan yang asin dan pedas kalau dia ngalamin demam tinggi ditambah perut yang sakit katanya harus dioperasi cara mengatasi penyakit khusus buntuk ini adalah dengan makan yang teratur sesuai jadwalnya jangan keseringan makan makanan yang pedas atau dikurangi tapi lebih baik tidak makan makanan-makanan yang pedas terbanyak makan makanan sayuran dan buah-buahan minum air minimal 8 gelas sehari dan terakhir jika kalian punya penyakit khusus buntuk maka jangan lupa minum antibiotik penjelasan mengenai khususus buntuk appendix penyakit khusus buntuk atau appendix adalah kondisi peradangan pada khusus buntuk kebanyakan penyebab khusus buntuk adalah infeksi yang tidak dapat terpertolongan segera gejala khusus buntuk pun awalnya berupa nyeri pada perut bagian kanan bawah selain itu siapapun dapat terkena radang khusus buntuk tetapi penyakit ini paling sering menyasar mereka yang berusia sepuluh hingga tiga puluh tahun sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Selyang Remy disini saya akan mempresentasikan tentang wawancara yang saya wawancarai adalah diri saya sendiri emah radang akut pada lapisan mungkosa dinding lambung karena makanan yang kotor radang lambung ini dapat disebabkan oleh peningkatan asam lambung makan tidak teratur mikroorganisme alkohol dan stres pertanyaannya emah kambuh pada saat emah kambuh pada saat saya telat makan makan makanan yang pedas minum kopi minum teh dan juga seringkali makan yang terlalu banyak dan yang kedua adalah cara mengatasinya ketika saya emah saya mengatasinya dengan cara mengatur pola makan minum obat emah minum air hangat dan menghindari makanan-makanan pedas dan asam dan yang ketiga apa yang dirasakan saat saya emah saya merasakan mual hilang selera makan nyari pada ulu hati dan kadang juga sakit di bagian dada itu saja presentasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya asal sunsada disini saya akan menjelaskan mengenai penyakit sistem percanaan yang saya ambil yaitu penyakit usus buntu yang dialami oleh ibu saya sendiri ibu saya dioperasi usus buntu pada tahun 1994 apa itu usus buntu? usus buntu ialah organ yang berbentuk kantong yang terhubung ke usus besar dari sisi kanan bawah perut penyebab utamanya adanya biji cabai yang tersangkut di dalam appendix berakibatkan pembengkakan dan bernanah faktor resikonya bila tidak dijalani operasi bisa menyebabkan kantong nanah yang dikenal sebagai abses terbentuk di usus buntu hal yang dilakukan setelah operasi yaitu meminum obat sesuai resep dokter sampai tidak terasanya sakit kemudian dampak dari adanya operasi usus buntu ketika kita memakan apapun akan terasa kenyang dan hal yang dihindari oleh ibu saya yaitu makanan dan minuman yang mengandung bahan pengawet dan juga soda dan pijer sekian penjelasan dari saya mohon maat bila ada kekurangannya kesempurnaan hanya milik Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Astri Nurha Ija saya akan menceritakan penyakit atau sistem pencernaan yaitu mah suatu penyakit yang dialami saya adalah mah yang terasa ketika mah saya akan mengalami sakit pada bagian lulu hati dan terasa mual penyebab mah yaitu biasanya saya sering telat makan atau makan makanan pedas sebelum memakan nasi cara mengatasinya yaitu saya bisa meminum obat tapi yang biasa saya lakukan adalah memakai kayu putih setelah itu ditidurkan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati